Kapan sih waktu terbaik untuk upload video Youtube? Nah, kalau misalkan kita melihat informasi yang dikasih Youtube, jadi sebenarnya jam upload itu tidak begitu berpengaruh terhadap performa video kita. Dalam artian, kita upload jam berpapapun, hasilnya bakalan tetap sama. Karena sesuai algoritma sekarang, video kita akan direkomendasikan ketika penonton mulai membuka Youtube. Contoh aja nih, misalkan kita upload video jam 3 subuh. Nah, kalau misalkan penonton kita tidak buka Youtube jam 3 subuh, maka video kita tadi tidak akan direkomendasikan kepada mereka. Nah, lalu kapan video kita bakalan direkomendasikan? Ya, ketika mereka mulai membuka Youtube. Misalkan mereka buka Youtube jam 10 pagi, maka video yang kita upload jam 3 subuh tadi akan direkomendasikan jam 10 paginya. Nah, lalu apakah itu artinya jam upload tidak begitu penting? Menurut saya nggak juga ya teman-teman. Jadi, jam upload itu bakalan tetap penting. Kenapa? Karena dengan kita konsisten upload di jam tertentu, itu secara tidak langsung akan mempermudah algoritma Youtube untuk merekomendasikan video kita itu kepada penonton yang lebih tepat pada jam tersebut. Contoh aja nih, misalkan kita konsisten gitu ya upload video jam 12 siang, maka nanti ketika sudah masuk jam 12 siang, Youtube itu bakalan tahu nih, oh ini udah jam 12 siang nih, biasanya Bang Tutorial bakalan upload video. Nah, maka video kita tadi bakalan lebih mudah direkomendasikan Youtube jam 12 siangnya gitu. Nah, pertanyaannya, kapan sih waktu terbaik untuk upload video Youtube? Nah, untuk menutupkan kapan waktu terbaik untuk upload video Youtube, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan fitur yang ada di Youtube Studio. Jadi, nanti teman-teman masuk aja ke Youtube Studio, habis itu masuk ke bagian penonton. Nah, di sini teman-teman bakalan lihat informasi yang lebih lengkap seputar kapan penonton kita itu mulai aktif-aktifnya buka Youtube. Nah, jadi makin pekat warna ungunya, itu artinya penonton kita itu makin banyak. Nah, sebagai contoh aja, kalau di tempat saya, itu jam raminya itu dimulai dari jam 19 gitu ya, atau jam 7 malam. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti nanti kita akan upload videonya jam 19 atau setidaknya 1 jam sebelum jam 19 ini. Nah, cuman masalahnya, biasanya informasi ini tidak akan muncul kalau misalkan teman-teman channelnya masih baru atau mungkin penonton kalian itu belum begitu banyak. Nah, terus solusinya gimana sih kalau misalkan teman-teman tidak punya informasi yang seperti ini? Nah, solusinya teman-teman bisa gunakan cara yang kedua. Jadi, cara yang kedua, kita nanti bakalan upload video itu selesai dengan jam tema masing-masing. Nah, maksudnya gimana sih bang? Nah, jadi kemarin saya sudah sempat melakukan riset kecelan-kecelan gitu ya teman-teman buat melihat kapan sih waktu terbaik untuk upload video itu selesai dengan tema videonya. Dan berdasarkan riset kemarin, saya baru tahu juga gitu ya, ternyata setiap tema video itu punya jam rame masing-masing. Sebagai contoh aja, untuk konten hiburan atau konten gaming, itu jam rame-nya pada malam hari, ternyata dari jam 7 ke atas lah seperti itu. Dan setelah saya pikir, ini masuk akal juga karena malam hari itu kan biasanya orang waktunya istirahat gitu ya, entah itu pulang sekolah atau mungkin pulang kerja. Dan biasanya buat melepas lelah, orang-orang kan biasanya bakalan nonton video yang ringan-ringan, misalkan kayak video hiburan gitu. Nah, untuk konten masak, itu jam rame-nya dimulai dari jam 5 subuh atau pagi hari. Dan setelah saya pikir-pikir, ini masuk akal juga karena subuh atau pagi hari itu kan biasanya waktunya orang masak gitu kan buat bikin sarapan. Dan kadang-kadang, ibu-ibu atau mungkin teman-teman nih ya, kadang-kadang mungkin suka bingung nih, kira-kira hari ini masak apa gitu ya. Nah, biar nggak bingung kan, biasanya pasti larinya buka YouTube buat cari ide koten masak atau mungkin cari resep masakan hari ini gitu. Nah, gimana caranya untuk mengetahui jam upload ini sesuai dengan tema video teman-teman? Nah, caranya gampang banget, kita nanti bisa melihat jam upload terbaik sesuai dengan tema video kita menggunakan bantuan Google Trends. Caranya nanti teman-teman tinggal ketikan aja Google Trends di Google gitu ya, kalau sudah tinggal kita buka aja yang paling atas ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman Google Trends. Nah, cara gunainnya, jadi nanti kata kunci atau mungkin tema video kalian tinggal masukin aja di bagian sini. Contoh aja nih, misalkan kita pengen bikin video tentang game Mobile Legends misalkan. Nah, tinggal kita cari, habis itu kalau sudah tampil, di sini kita atur dulu ya teman-teman. Jadi, yang pertama untuk waktu, kita atur itu 7 hari terakhir. Terus, untuk penelusuran, kita ganti jadi penelusuran YouTube. Nah, untuk konten Mobile Legends, di sini kita bisa lihat itu jam rame-nya itu dimulai dari jam 19 gitu ya, atau jam 7 malam, dan puncaknya itu di jam 12 malam nih. Jadi, jam 12 malam ini paling rame-ramenya orang nontonin video tentang Mobile Legends. Habis itu dia mulai sepi lagi, dimulai dari jam 1 subuh, atau dari jam 5 subuh lah ya, dia sudah mulai menurun gitu, sampai jam siang hari, ini dia makin sepi. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen bikin video tentang Mobile Legends, jadi nanti berarti waktu terbaik buat upload videonya itu dari jam 19 gitu ya, atau jam 7 malam. Nah, begitu pula untuk konten lain, contoh aja nih, misalkan teman-teman mungkin pengen bikin video tentang masak, biar lebih gampang misalkan pengen bikin video tentang masak ayam goreng gitu ya. Nah, disini kita bisa lihat konten seputar ayam goreng itu paling rame dimulai dari jam 5 subuh, atau jam 6 pagi nih teman-teman. Nah, begitu pula hari yang lain, disini jam 6 pagi juga, dan seterusnya juga sama nih. Intinya, untuk konten seputar ayam goreng itu paling rame dimulai dari jam 5 subuh, atau jam 6 pagi. Konten lain juga sama, contoh misalkan teman-teman mungkin pengen bikin video tentang mancing ikan gitu ya, nah tinggal kita cek juga. Dan disini kita bisa lihat untuk konten mancing ikan itu paling rame dimulai dari jam 19, dan pucatnya itu jam 20. Hari lain pun juga sama, jam 19 ini mulai rame, nah disini juga jam 19 gitu ya, nah 19 atau 20. Ya menurut saya ini wajar, karena konten mancing itu kan konten hiburan, dan biasanya untuk konten-konten hiburan itu rame-nya memang pada malam hari teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya, gimana caranya buat ngetahuin jam terbaik untuk upload video di Youtube, itu menggunakan bantuan Google Trends. Jadi intinya kalian nanti tinggal masukin aja tema video kalian atau kata kunci dari video kalian di Google Trends ini. So kesimpulannya, kapan sih waktu terbaik untuk upload video Youtube? Nah kesimpulannya, yang pertama, kita nanti bisa ngikutin jam upload sesuai dengan informasi yang ada di halaman Youtube Studio. Cara yang kedua, kita juga bisa upload video Youtube itu sesuai dengan tema video masing-masing yang ditampilin pada halaman Google Trends. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin malas atau mungkin bingung melakukan cara-cara seperti tadi, saya masih punya solusi lain, yaitu teman-teman bisa upload video itu sesuai dengan standar upload video orang kebanyakan. Nah jadi kebanyakan orang, yang saya tahu, itu biasanya mereka upload video itu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin pengen ngikutin jam upload orang kebanyakan, teman-teman nanti bisa upload aja video kalian dari jam 4 atau mungkin jam 6 sore. So kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin kalian pengen request video seputar tutorial Youtube lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin pengen join di grup Youtube OneOwan di Facebook, boleh banget linknya juga ada di deskripsi. Di grup nanti teman-teman bisa diskusi seputar Youtube atau mungkin tanya-tanya seputar Youtube boleh, nanti saya bakalan bantu jawab atau mungkin ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. So thank you banget buat teman-teman udah nonton, kita bertemu lagi di video Youtube OneOwan selanjutnya. sub indo by broth3rmax